Pemirsa kecelakaan lalu lintas melibatkan dua motor dan satu minibus terjadi di kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lima orang mengalami luka dan satu diantaranya luka berat. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah kota Kuningan menuju lokasi wisata di kawasan Palu Tungan. Di lokasi kejadian, minibus hendak menyalip motor yang searah di depannya. Namun tiba-tiba pengendara motor lain mencoba menyalip di tengah-tengah antara motor yang pertama dan mobil minibus. Diduga hilang kendali, pengendara motor yang menyalip tersebut terjatuh hingga masuk ke kolong minibus. Akibat dari kecelakaan tersebut, lima orang mengalami luka-luka, satu diantaranya mengalami luka berat. Korban luka berat dibawa ke rumah sakit Sekar Kamulian untuk mendapat perawatan lanjut. Informasi lainnya, pemirsa, jalan penghubung antara kota Cimahi dan kota Bandung Jawa Barat banjir. Akibat hujan deras yang melanda Bandung malam tadi. Ya hujan deras melanda kota Cimahi Jawa Barat sejak sore hingga malam membuat jalan Cimindi, kota Cimahi terendam banjir. Jalan penghubung antara kota Cimahi dan kota Bandung itu pun terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah pengendaraan roda dua yang memaksa melintasi atau menerobos banjir alami, itu pun mengalami mogok. Dan selain itu, banjir juga berdampak pada kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Menurut warga, banjir kerap terjadi di jalan Cimindi akibat buruknya saluran drainase. Setelah diguyur hujan deras selama satu jam, ruas jalan Tanjung Nduren Raya, grogol Petabura, Jakarta Barat pun terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat sejumlah kendaraan roda dua mogok saat melintasi banjir. Ketugas PPSU yang berada di lokasi berupaya membersihkan sampah agar tidak masuk ke dalam saluran air. Sejumlah kendaraan roda dua pun terlihat memperlambat kendaraannya serta mengambil jalan yang lebih tinggi. Dan pemirsa saat lagi Anda akan mendengarkan kumandang azan subuh untuk leh DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!